Salam dan bahan dia. Inilah demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oleh saya, Didik Sri Tomo, CKP Angkatan 7 Bandar Rampung, Unit Kerja SMK Negeri 2 Bandar Rampung. Dengan fasilitator Ibu Sri Restuwa Yuning C.M.M.P.D. dan pengajar pratek Ibu Hermina SPD. Tujuan pembelajaran khusus. CKP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasar pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lainnya. Wawancara pertama dilakukan kepada Bapak DRS Muhammad Edy Harjito selaku Kepala SMK Negeri 2 Bandar Rampung. Wawancara kedua, dengan pemimpin atau kepala sekolah Bapak Haji Ismar Gono SPI MPD, beliau adalah Kepala SMK Negeri 6 Bandar Rampung. Untuk wawancara yang ketiga, yaitu dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Wai Kenanga, yaitu Bapak Adi Widodo SPD MTI. Rangkuman wawancara Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Rangkuman jawaban dari ketiga kepala sekolah adalah, dikumpulkannya terlebih dahulu informasi yang mendukung untuk diidentifikasi. Selanjutnya, disesuaikan kriteria sebagai berikut, bahwa dilema etika, benar atau benar, adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana keduanya pilihan secara moral benar, tetapi kebetulan bertentangan. Sedangkan bujukan moral, benar atau salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Hal yang menarik, terdapat beberapa persamaan jawaban di antara ketiga kepala sekolah yang saya wawancarai. Yang intinya adalah, untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral adalah digumpulkannya terlebih dahulu informasi terkait kasus-kasus tersebut. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dari rangkuman jawaban wawancara yang saya lakukan, itu yang pertama adalah menganalisis permasalahan, kemudian mengambil kesimpulan sementara. Selanjutnya dilakukan akibat positif-negatifnya, sehingga diputuskan pilihan dengan manfaat bersama yang lebih banyak, dengan akibat negatif terkecil, sehingga berdampak baik untuk semuanya. Kemudian yang kedua, rangkumannya adalah mengumpulkan dan berdiskusi dengan staff pimpinan. Artinya di sini, kepala sekolah ketiganya mengedepankan proses untuk musyawarah sebelum mengambil sebuah keputusan. Dan hal yang menarik yang saya temukan ketika wawancara di antara tiga kepala sekolah tersebut, yang intinya adalah ketika harus memutuskan dua hal yang sama-sama baik, maka dipilih yang terbaik, yang muaranya atau ujungnya atau endingnya adalah untuk kepentingan orang banyak dan memilih dampak negatif yang paling sedikit mempertimbangkan kepentingan jangka panjang. Pertanyaan yang ketiga tentang langkah-langkah atau persidu seperti apa yang biasa dilakukan oleh kepala sekolah, rangkuman ketiganya adalah sebagai berikut. Keputusan yang diambil tidak subjektif dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data kronologis secara langsung dan tidak langsung. Kemudian mengambil keputusan terbaik. Dan ketiga adalah analisis SWOT. Hal yang penting dan menarik di dalam ketika wawancara, terdapat inti persamaan jawaban di antara tiga kepala sekolah tersebut. Yang diwawancara yang intinya adalah dalam mengambil keputusan, pimpinan mengedepankan kepentingan orang banyak. Dalam pengambilan keputusan, terlebih dahulu diupayakan melalui musyawarah agar keputusan yang diambil tepat. Empat, hal-hal apa saja yang selama ini kepala sekolah anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Rangkuman dari ketiganya adalah permasalahan harus diperjelas. Persamaan sudut pandang terhadap masalah perlunya dilakukan komunikasi yang humanis. Segala sesuatu harus didepankan dengan komunikasi yang baik. Terus kemudian semua proses komunikasi tersebut bisa dilakukan dengan pendekatan personal. Hal yang menarik yang terdapat di antara kepala sekolah tersebut, terdapat inti kesamaan jawaban. Yang intinya adalah komunikasi yang baik adalah kunci dari yang efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi intinya adalah komunikasi. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Rangkuman dari jawaban ketiga kepala sekolah adalah tantangan terbesar adalah efek negatif dari keputusan yang diambil. Mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Faktor rasa tidak enak dengan teman atau kolega. Yang ketiga adalah faktor junior dan senior. Hal yang menarik, terdapat beberapa inti persamaan jawaban di antara tiga kepala sekolah yang saya wawancarai. Yang intinya adalah tantangan dari pengambilan keputusan dari kasus dilema etika adalah efek negatif yang timbul dari keputusan yang diambil. Sehingga dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika dipertimbangkan dengan matang. Dan diupayakan efek negatif tersebut untuk dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Karena dalam pengambilan keputusan ini efek negatif terkadang tidak bisa atau tidak unpredictable atau tidak direncanakan. Yang keenam, apakah kepala sekolah memiliki sebuah tata kalah atau jadwal? Nah, dari rangkuman jawaban ketiganya, tergantung pada situasi yang dihadapi. Yang penting, keputusan adalah tepat cara, tepat guna, dan tepat waktu. Bila permasalahan ekstrim, krusial, maka akan segera diambil keputusan. Bila permasalahan moderat, ringan, dan terkait administratif, akan ada penjatualan. Seperti rapat mingguan, bulanan, atau tahunan. Nah, hal yang menarik, terdapat persamaan inti jawaban dari ketiga kepala sekolah tersebut. Ketika saya wawancari, yang intinya adalah dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, terkait jadwal penyelesaian dilihat tingkat urgensinya dari kasus tersebut. Artinya, kapan keputusan itu diambil terkait dengan tingkat dari urgensi atau kepentingan, mana yang lebih penting yang kemudian untuk diputuskan. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan? Dalam kasus dilema etika. Nah, rangkuman dari jawaban ketiganya, ketiga aktor-aktor apa selama ini memudahkan atau membantu dalam mengambil keputusan adalah rekan komunitas kepala sekolah, terus kemudian guru senior yang memiliki pengaruh, dan kemudian yang ketiga pimpinan. Hal yang menarik terdapat dalam pertanyaan ini adalah ketiga kepala sekolah memiliki inti jawaban yang hampir sama, yaitu dalam dilema etika diusahakan dalam mengambil keputusan tidak sendiri, namun diperlukan sudut pandang lain dari beberapa pihak agar keputusan yang diambil tepat. Artinya dibutuhkan musyawarah di sini. Yang kedelapan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat kepala sekolah petik dari pengalaman yang untuk mengambil keputusan dalam dilema etika. Rangkuman dari ketiganya, beberapa hal yang terkait keputusan yang diambil tidak ada aturan forma, jadi beberapa hal ternyata tidak ada aturannya. Hal yang sangat penting dalam menyelesaikan setiap permasalahan adalah dengan komunikasi yang humanis. Yang ketiga, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Dan keempat, terkadang pengambilan keputusan, dilema etika memberikan keberanian dan ketegasan. Hal yang menarik, yang kemudian ketika saya wawancarai, terdapat inti jawaban yang sama. Untuk mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dalam mengambil keputusan, tidak hanya untuk kepentingan dampak pada saat ini, tetapi juga pada dampak masa depan. Kesimpulan hasil refleksi yang menarik atau tak terduga. Berdasar hasil wawancara dari ketiga kepala sekolah yang berbeda, maka setiap kepala sekolah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan keputusan yang berpihak pada siswa atau orang banyak. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan diambil. Jika dibandingkan dengan apa yang saya pelajari di modul 3.1, maka sebenarnya secara sadar maupun tidak sadar, para pemimpin sudah menerapkan beberapa hal yang mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengujian kasus. Kemudian, hal yang menarik lainnya yaitu ketiga pimpinan pembelajaran sangat antusias dengan adanya diskusi, serta bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai, di mana kepala sekolah-sekolah ini kita tahu memiliki kesibukan yang luar biasa, dan Alhamdulillah mereka mendukung kegiatan ini. Hal yang sangat penting dalam menyelesaikan setiap permasalahan adalah dengan komunikasi yang humanis, mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pihak dan tidak memaksakan kehendak, mengedepankan power sebagai pala sekolah. Artinya, sebagai seorang pala sekolah, sebagai decision maker, itu tidak otoriter, tetapi mengedepankan dari musyawarah. Dua, bagaimana hasil wawancara antara dua-tiga pemimpin yang saya wawancari, adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut, itu siapa, terus kemudian mengapa, dan apa yang membedakannya? Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, ternyata ketiga pala sekolah memiliki tahapan pengambilan keputusan yang secara umum sama, yaitu pada tahap yang dimulai dari identifikasi terhadap masalah, merumuskan tujuan, merumuskan alternatif solusi, menentukan kriteria pemilihan solusi dan pengambilan keputusan yang sesuai, dengan nilai-nilai kebajikan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, ketiga kepala sekolah juga memiliki ciri khas tertentu dalam mengambil keputusan. Ada pimpinan yang mengedepankan diskusi terhadap permasalahan, ada pimpinan yang menonjolkan analisis permasalahan, dan ada pimpinan yang juga berpatokan pada aturan atau regulasi. Semuanya baik. Dari analisis saya, setiap pemimpin memiliki prinsip-prinsip yang menonjol dalam mengambil keputusan yang kesemuanya bertujuan mengambil keputusan yang bermuara pada nilai kebajikan, berpihak pada siswa, dan meminimalisir resiko yang timbul dari keputusan. Dari ketiga kepala sekolah yang paling menonjol adalah kepala SMK Negeri Dua Bandar Lampung, karena beliau menyampaikan hal yang membuat saya sangat berkesan, yaitu, hal yang sangat penting dalam menyelesaikan setiap permasalahan adalah dengan komunikasi yang humanis, dan prinsipnya adalah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Sehingga dengan kata-kata ini memotivasi saya bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Ketiga, apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalankan pengambil keputusan yang mengandung unsur di lima atika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Jika sebelumnya para pemimpin mengambil keputusan sesuai dengan tahapan kepemimpinan, yaitu melalui kegiatan identifikasi awal, merumuskan tujuan alternatif solusi, menentukan kriteria pemilihan solusi, dan implementasi keputusan, maka rencana ke depannya para pemimpin berencana mendalami dan mengambil keputusan sesuai dengan analisis permasalahan. Empat paradigma, tiga prinsip, dan sembilan langkah pengujian keputusan. Yang kemudian secara diskusi kami sampaikan kepada para sekolah bahwa ada empat paradigma, tiga prinsip, dan sembilan langkah pengujian keputusan. Para pemimpin biasanya mengukur efektivitas pengambilan keputusan yang mereka ambil dari pengalaman dan masukan dari pihak yang terlibat di dalamnya, serta merefleksikan keputusan yang diambil apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau kebijaksanaan. Terakhir, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan di lima etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain. Kapan Anda menerapkannya? Dari proses pembelajaran modul 3.1 ini, maka cara pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Apakah termasuk situasi bujukan moral atau situasi dilema etika. Jika permasalahan yang terjadi adalah situasi dilema etika, maka saya akan menganalisa permasalahan dengan empat paradigma, tiga prinsip, dan sembilan langkah pengujian keputusan. Kemudian mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan kebijaksanaan. Pengambilan keputusan berdasar pengalaman dari pimpinan sebelumnya sangat diperlukan dalam mengambil keputusan. Intinya, CKP tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus berkolaborasi dalam pihak-pihak terkait. Penerapan pengambilan keputusan dilema etika ini akan saya terapkan jika saya dihadapkan dengan masalah dilema etika baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Terima kasih. Demikian pemaparan analisis wawancara saya dengan tiga kepala sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.